Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soliala Muhammad wa ala'ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim, yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya yang mengupload, dibacakan, ringkasan syarah hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis 5, perbuatan bitah tertolak dari ibunda kaum Mu, Minin, Umu Abdillah Aisyah Rodialohu, Anha, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu, amalan, dalam urusan, agama, kami yang bukan dari kami, maka, amalan, itu tertolak, hadis riwayat bukhori dan muslim. Dan dalam riwayat muslim, barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka itu tertolak, status hadis dan takrijnya. Sahih, hadis riwayat Al-Buhari, nomor 2697, muslim, nomor 1718, Ahmad, 6 per 73, 230, 270, Abu Dawud, nomor 4606, Ibnu Majah, nomor 14, dan selainnya. Kedudukan hadis, hadis ini sangat agung kedudukannya karena merupakan dasar penolakan terhadap seluruh bentuk bitah yang menyelisihi syariat, baik bitah dalam akidah, ibadah, maupun muamalah. Pelajaran yang terdapat dalam hadis, setiap perbuatan ibadah yang tidak bersandar pada dalil syari'i ditolak dari pelakunya, larangan dari perbuatan bitah yang buruk berdasarkan syariat. Islam adalah agama yang berdasarkan itibah, mengikuti berdasarkan dalil, bukan ibtidah, mengada-adakan sesuatu tanpa dalil, dan Rasulullah SAW telah berusaha menjaganya dari sikap yang berlebih-lebihan dan mengada-ada, agama Islam adalah agama yang sempurna tidak ada kurangnya. Terima kasih telah menonton!